Intro Tumpukan sembako bantuan presiden atau banpres ditemukan tertimbun tanah di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya, Repok Tumpukan sembako bantuan presiden atau banpres ditemukan tertimbun tanah di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya, Kampung Serap, Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok Sebelumnya Camat Sukma Jaya, Ferry Birowo mengungkapkan jika lahan tersebut biasanya digunakan untuk parkir oleh perusahaan jasa pengiriman logistik JNE Express VP of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi mengeluarkan tanggapannya atas pernyataan tersebut Eri mengungkapkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan JNE Express atas ditemukannya sejumlah paket bantuan sosial dari presiden di lahan tersebut Menurut dia, timbunan sembako tersebut dalam kondisi rusak Menurut Eri, JNE Express selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan Sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik, kata Eri JNE berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggannya Oleh karena itu, JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait, kata dia Sebagai informasi, sebuah tayangan video memperlihatkan bantuan sosial atau bansos presiden yang ditimbun di sebuah lahan kosong di Jalan Tugujaya, Kampung Serap, Tirtajaya, Submajaya, Depok Video tersebut telah beredar luas melalui unggahan di akun Instagram at info.depok.id pada Minggu 31 Juli 2022 Lurah Tirtajaya Muhammad Imron mengaku terkejut setelah mendengar kabar adanya penimbunan bantuan sosial presiden di wilayahnya Menurut Imron, jajarannya mendapat kabar tersebut pada Jumat 29 Juli 2022 Ia mengungkapkan pendistribusian bansos dari presiden telah tersalurkan semuanya untuk warga Tirtajaya Untuk penyelidikan adanya penimbunan bansos, kata Imron, kasus itu ditangani oleh Polres Metro Kota Depok Senada dengan Imron, Jamat Sukmajaya yakni Ferry Biroo mengatakan kasus penimbunan bantuan sosial presiden sedang dalam penyelidikan aparat kepolisian Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton!